setelah mendiskusikan tentang konvergensi suatu deret dan bagaimana cara mengetahui apakah suatu deret bersifat konvergen ataupun divergen selanjutnya kita akan membahas hal yang lebih praktis yaitu tentang deret pangkat konsep deret pangkat ini menjadi penting dalam aplikasinya dalam analisa persoalan fisis yang dimaksud dengan deret pangkat disini adalah misalnya deret yang berbentuk fungsi polinom atau suku banyak baik dalam variable misalnya variable t seperti deret cn t pangkat n ini ataupun variable yang lain misalkan dalam variable x untuk deret ini kita dapat menganalisa konvergensi deret pangkat tersebut misalnya dengan menggunakan uji perbandingan relatif sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya misalnya kita tinjau deret ini deret cn t pangkat n dari 0 sampai t hingga maka akan dapat kita peroleh bahwa berdasarkan uji konvergensi menggunakan uji perbandingan relatif dapat kita peroleh bahwa deret tersebut akan bersifat konvergen jika memenuhi syarat rasio atau perbandingan antara suku ke n plus 1 dengan suku ke n itu kurang dari 1 untuk n yang menuju t hingga seperti ditunjukkan oleh syarat berikut ini nah dapat kita lihat bahwa konvergensi deret pangkat tersebut akan sangat bergantung pada nilai variable nya dalam hal ini misalnya variable t dari kondisi atau syarat tersebut kita dapat melihat bahwa artinya ada rentang nilai t tertentu yang membuat deret tersebut bersifat konvergen dalam pengertian lain kita bisa memahami bahwa jika variable t berada di luar rentang atau interval tersebut maka deret tersebut tidak akan bersifat konvergen interval atau rentang nilai t yang dapat membuat deret tersebut bersifat konvergen itu kita namakan sebagai interval konvergensi atau interval of convergence jika variable t berada dalam interval konvergensi artinya deret pangkat tersebut akan bersifat konvergen atau dengan mengaitkan dengan pemahaman mengenai jumlah bagian atau partial sum kita dapat katakan bahwa jumlah bagian atau partial sum dari deret tersebut akan bernilai berhingga nilai berhingga itu tentu saja akan sangat bergantung pada nilai variable t yang berada dalam interval konvergensi tadi hal tersebut juga dapat kita pahami bahwa jika deret variable t berada dalam interval konvergensi maka artinya jumlah bagian deret pangkat tersebut dapat kita nyatakan sebagai sesuatu fungsi misalnya kita bisa katakan bahwa kalau t berada dalam interval konvergensi maka deret tersebut dapat kita nyatakan sebagai suatu fungsi dalam hal ini misalnya kita sebut sebagai ft dengan kata lain kita dapat katakan bahwa deret pangkat tersebut akan konvergen menuju nilai tertentu yang misalnya kita nyatakan sebagai st atau ft tadi dalam sisi pandang yang lain ungkapan tersebut dapat juga kita pahami bahwa jika kita mempunyai suatu fungsi yang variable nya adalah variable t maka fungsi tersebut dapat kita representasikan atau kita uraikan menjadi bentuk deret pangkat dalam t nah bila kita ingin mengekspansikan suatu fungsi menjadi deret pangkat berarti yang harus kita lakukan adalah memperoleh koefisien deret pangkat yang dalam hal ini misalnya dinyatakan dengan cn tadi dan nilai koefisien yang harus kita cari itu adalah untuk semua nilai n artinya dari 0 sampai tahinga yang menjadi penting adalah bagaimana caranya bila kita perhatikan dari bentuk deret tersebut jika kita ambil nilai t sama dengan 0 maka seluruh suku di ruas kanan akan sama dengan 0 kecuali suku pertama yaitu suku atau koefisien c untuk nilai n sama dengan 0 dengan demikian kita akan mendapatkan nilai dari koefisien c0 yaitu sama dengan nilai fungsi s untuk variable t sama dengan 0 selanjutnya perhatikan jika kita mendapatkan turunan pertama dari fungsi s tersebut maka kita akan dengan mudah memperolehnya karena ini adalah merupakan suatu polinom yaitu c1 ditambah 2xc2t ditambah 3xc3t kuadrat dan seterusnya dan selanjutnya jika kemudian kita hitung nilainya untuk variable t sama dengan 0 maka akan diperoleh seluruh suku di ruas kanan sama dengan 0 kecuali suku pertama yaitu c1 artinya kita peroleh bahwa koefisien c1 pada deret pangkat tersebut akan sama dengan turunan pertama fungsi s terhadap t dan dihitung nilainya pada variable t sama dengan 0 kemudian jika kita lakukan kembali hal yang sama untuk mendapatkan turunan kedua dari fungsi s kita akan memperoleh 2c2 ditambah 6c3t dan seterusnya dan nah bila prosesnya kita teruskan kita akan mendapatkan pola atau secara umum akan kita peroleh bahwa koefisien deret pangkat dari suatu fungsi yang kita uraikan menjadi deret itu adalah seperti perumusan ini yaitu koefisien ke n atau cn itu sama dengan 1 per n! dikali turunan ke n di evaluasi atau dihitung nilainya pada t sama dengan 0 kemudian kita akan peroleh bentuk ekspansi fungsi menjadi deret pangkat yaitu seperti tadi kita lihat bahwa ft sama dengan deret n sama dengan 0 sampai tahinga cn t pangkat n kemudian kita ganti nilai cn nya dengan yang kita peroleh sebelumnya maka kita akan dapat nyatakan bahwa fungsi ft itu jika diuraikan menjadi deret akan menjadi bentuk deret n sama dengan 0 sampai tahinga t pangkat n per n! dikali turunan ke n dari fungsi f di evaluasi pada t sama dengan 0 nah perumusan ini kita kenal sebagai urayan deret mclaurin untuk fungsi f pemahaman lain terkait urayan fungsi ke dalam deret mclaurin adalah bahwa nilai suatu fungsi misalnya xt di sekitar titik t sama dengan 0 dapat didekati atau dihampiri dari nilainya di titik t sama dengan 0 menggunakan suatu deret semakin jauh dari titik t sama dengan 0 maka akan diperlukan suku deret yang lebih banyak untuk mendapatkan hampiran atau nilai pendekatan yang mendekati nilai sesungguhnya setelah kita mendiskusikan dan membahas tentang urayan fungsi dalam deret mclaurin kita akan membahas hal yang sedikit berbeda perhatikan bahwa jika kita memiliki fungsi sembarang misalnya ft kita dapat menuliskannya kembali dalam bentuk deret pangkat namun dengan bentuk yang sedikit berbeda dalam hal ini misalnya t0 adalah suatu tetapan sehingga a1 dikalikan dengan t dikurang t0 itu sama artinya atau sama nilainya dengan a1t ditambah dengan a1t0 kita dapat menyatakan fungsi ft tersebut menjadi bentuk deret yang lain kali ini dengan memunculkan tetapan t0 misalnya dapat kita nyatakan bahwa ft sama dengan a0 ditambah a1 dikali t min t0 ditambah a2 dikali t min t0 kuadrat ditambah a3 t min t0 pangkat 3 dan seterusnya atau deret n sama dengan 0 sampai kita hingga an dikalikan t dikurangi t0 pangkat n nah dengan cara yang sama kita juga dapat memperoleh koefisien deret pangkat pada urayan deret tersebut sama seperti kita mencari koefisien deret pangkat pada deret mclaurin yaitu koefisien cn dalam hal ini kita mengganti notasinya dengan an jadi kita akan juga dapat memperoleh konstanta an dengan cara yang sama seperti kita lakukan untuk memperoleh konstanta cn ungkapan deret ini kita namakan sebagai deret tyler perhatikan bahwa koefisien deret tersebut dapat kita peroleh dari turunan fungsi ft dan dihitung nilainya di titik t sama dengan t0 dengan demikian dari penjelasan sebelumnya itu dapatlah kita rangkumkan mengenai ekspansi fungsi menjadi deret pangkat yaitu urayan deret mclaurin ataupun urayan deret tyler yaitu bahwa jika suatu fungsi mempunyai turunan maka nilainya di sekitar titik t sama dengan 0 itu dapat diperoleh menggunakan urayan deret mclaurin sedangkan nilai fungsi tersebut di sekitar titik sembarang t sama dengan t0 dapat diperoleh menggunakan urayan deret tyler di sekitar t sama dengan t0 jika digunakan n yang sangat banyak atau n sama dengan t hingga maka nilai fungsi ft yang diperoleh dari ekspansi deret tersebut sama dengan nilai sebenarnya meskipun titik yang ditinjau jauh dari titik t sama dengan 0 ataupun t sama dengan t0 terima kasih telah menonton!